Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Apa yang kita lakukan selama ini adalah memastikan penyaluran secepat mungkin kepada masing-masing kabupaten kota. Bahkan sudah ada mekanisme penyaluran direct kepada masing-masing unit-unit di tingkatan kabupaten kota. Jadi memang buffer stock inilah yang bisa, yang directly ada di tangan provinsi, by name, by address, siapa yang menerima itu pun kita punya datanya. Nah ini area di mana kita punya direct. Nah kemudian kepada kabupaten kota tentunya setiap dinkes kabupaten kota juga akan punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan verifikasi tadi stock in and adi. Nah ini kemudian kita selalu juga menyadari ada jalur-jalur vaksinasi yang dilakukan dengan stakeholder. Misalnya dilakukan oleh organisasi masyarakat, ada juga melalui partitik, ada yang disalurkan. Nah tetapi setiap pelaksanaan ini tetap ada serah terimanya. Serah terimanya kepada entitas. Nah ini juga pintu-pintu yang harus kita cek. Jadi memang ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan langsung cepat mendapat jawaban. Tetapi keterlibatan visian dalam mengusut ini tentu akan sangat membantu meningkatkan keakuratan investigasi. Tapi internalnya Pemprov ruangnya tadi. Ruangnya adalah apa yang disalurkan dari Pemprov kemudian masuk ke buffer stock in atau yang langsung ke kabupaten kota. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Tidur, Mas Emil Dadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.